Militer Amerika Serikat disebut telah membiayai pasokan keamanan Afganistan selama 20 tahun. Namun, pada akhirnya penerima manfaat dari Amerika Serikat tersebut adalah Taliban. Dana yang dikelontorkan disebut berjumlah 83 miliar USD. Dilansir Tribunus.com, sejak merebut kota Kabul pada Minggu 15 Agustus 2021, Taliban telah mengamankan pasokan Amerika Serikat, mulai dari senjata, amunisi, helikopter, dan lain sebagainya. Seorang pejabat pertahanan Amerika Serikat pada Senin 16 Agustus 2021 mengonfirmasi akumpulasi biaya untuk persenjataan yang direbut Taliban. Dari sekitar 145 miliar USD yang dihabiskan pemerintah Amerika Serikat untuk membangun kembali Afganistan, sekitar 83 miliar USD digunakan untuk mengembangkan dan mempertahankan tentara dan juga polisi Afganistan. Dana sebesar 83 miliar USD itu diinvestasikan untuk pasukan Afganistan selama 20 tahun. Namun pada akhirnya penerima manfaat utama dari Amerika adalah Taliban. Selain itu, Taliban juga berebut peralatan militer modern. Hal itu dilakukan ketika menyerbu pasukan keamanan Afganistan di pusat-pusat distrik. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!